Halo guys, ini tadi barisan saya ngambil sirih gating dari pohonnya yang merambat di tembok Ini saya gating, saya potong, setelah itu saya tanam di sini Saya taruh di dalam botol yang berisi air, medianya air, ini bisa hidup guys Setelah ini nanti akan kita pajang di ruang tamu atau di kamar Tapi ini yang menarik dari sirih gating ini, ternyata kalau sudah besar daunnya seperti ini guys Dia juga seperti monstera itu, daunnya bisa sobek seperti monstera ini Nah ini lumayan, ternyata tidak cuma satu ini, ini juga sobek, ya ini juga sobek Seperti monstera dia, kalau sudah daunnya besar, ditaruh di dalam dia akan sobek Ini tadi ngambil berapa, ada tiga potong yang sudah ada akarnya yang nempel di tembok Setelah itu saya taruh di dalam botol dengan dirapikan dengan tali krek Ini juga gitu, ini botolnya kalau tidak tinggi gini jatuh karena dahannya panjang Supaya terlihat bagus, kita tadi ngambil yang pucuk-pucuk, ini yang pucuk Kita potong yang pucuk seperti ini, ini yang pucuk, ini yang pucuk, ini sedangkannya bisa kita potong Kita ambil yang pucuk yang bagus, kebetulan ini tadi ngambil yang pucuk tapi juga ukurannya jumbo, besar Jadi ini tampak lebih elegan, lebih bagus Jadi intinya memelihara sirih gating ini di dalam pot atau di dalam botol ini sangat mudah sekali Jadi caranya tinggal memotong sirih gating yang sudah ada akarnya Yang kebetulan ini yang menempel di, yang sudah merambat atau sudah menempel di tembok ini ada akarnya dikit Ini langsung kita potong, setelah itu kita atur, kita masukkan ke dalam botol Dan nanti ini sudah akan hidup dan lama-kelamaan akarnya akan berkembang Ya intinya cuma itu dan sekali lagi untuk daun yang besar ini otomatis akan pecah seperti monstera Jadi ini posisinya di alam, pecah Kalau sudah besar dia pecah sendiri Semakin banyak pecahnya nanti semakin mirip dari monstera Sekarang kita lihat kalau kita taruh dalam ruangan, oke Seperti ini kalau kita taruh dalam ruangan tamu Ini yang baru kita petik tadi, yang daunnya jumbo, super besar dan ada sembretan atau ada pecahan daun Ini barusan kita ambil, sedangkan ini yang sudah kita tanam dalam botol sudah sekitar satu minggu lebih ini Satu minggu lebih seperti ini masih segar Tapi daunnya ini kecil, cukup bagus juga ini Nah ini, akarnya juga sudah mulai keluar Akarnya sudah mulai tambah Ini yang baru kita ambil saja Masih belum begitu fresh, tapi juga lumayan juga Karena daunnya besar dan juga ada sembretan seperti monstera Yang satunya ini, disini Kita taruh disini Ya ini Ya Ini yang satunya Juga ada sembretannya seperti monstera Karena daunnya masih agak alum karena barusan kita taruh dalam botol Masih baru, ini juga ada sembretannya ini Ini yang kita taruh dalam media tanah, bot tanah seperti ini Ini sudah agak lama, ini satu bulan lebih ini Satu bulan lebih masih segar ini, kita taruh dalam ruangan Kalau kita atur sedemikian lupa Tampilannya cukup lumayan indah Ini yang kecil-kecil Ya ini yang kecil-kecil sudah lama sekali ini Juga dalam media air ini Media air Satu minggu lebih ini Masih segar Oke guys Lumayan juga Ini maunya saya taruh dalam kamar Yang besar ini